Kiasan pengembangan masyarakat Amungmeh dan Kamor atau YPMAK memberikan bantuan Sumbako menjelang Natal dan Tahun Baru untuk masyarakat asli Papua di Timika khususnya suku Amungmeh dan Kamuro. Bakti sosial dan berbagi kasih melalui Sumbako ini diberikan kepada warga tepat di Momen Nataru dan ulang tahun ke-2 YPMAK pada Senin 20 Desember kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Marcelinus di sana. Halo, Marcel. Ya, selamat malam, Firda. Marcel, bisa Anda informasikan apa bantuan ini dikhususkan untuk masyarakat asli Papua saja? Baik, rekan Firda, terkait bantuan yang diberikan oleh yaisan pengembangan masyarakat Amungmeh dan Kamoro ini, memang bantuan ini khusus diberikan oleh, diberikan untuk masyarakat Papua, asli Papua ya, yaitu masyarakat asli Papua yang merupakan suku besar yang ada di Kabupaten Amerika yaitu suku Amungmeh dan suku Kamoro beserta suku-suku lainnya seperti lima kerabat suku yang selama ini bersama YPMAK. Begitu, Firda. Bagaimana kemudian antusiasma masyarakat saat menerima sembako dari YPMAK ini? Baik, Firda dan Tribunas dapat saya laporkan dari Timika bahwa untuk antusiasma masyarakat saat mengikuti atau mengambil sembako berupa beras, berupa minyak goreng, telur, dan lain sebagainya masih banyak bantuan lain dari YPMAK, di mana antusiasma warga ini sangat luar biasa. Bahkan sampai tadi, memang sempat sudah dikasih sebagian kemarin di pas pertempatan dengan hari ulang tahun YPMAK yang kedua. Kemudian disusul lagi tadi, berdasarkan pemantauan di lokasi atau di tempat kantor YPMAK sendiri, masih banyak warga yang mengantri untuk mengambil hak-haknya. Namun, dapat perlu diketahui bahwa untuk pembagian sembako ini tidak semua warga yang dapat, karena mengingat banyak sekali warga masyarakat di Papua yang berdomisi di Timika dan sebagainya. Begitu, Firda. Marcel, Bantuan ini bertujuan untuk apa? Baik, Firda dan Tribunat dapat saya sampaikan bahwa Bantuan ini bertujuan untuk membantu keringanan masyarakat pada saat momen-momen hari raya seperti ini, hari raya itu hari raya Natal dan Tahun Baru untuk mendengarkan beban mereka di rumah. Karena memang kita lihat sendiri bahwa di kota Timika sendiri banyak sekali warga masyarakat dari suku Amunia dan Komoro yang mendiami sebagian besar kota Timika, di mana kehidupan mereka sangat bergantung kepada YPMAK dan perusahaan-perusahaan lainnya seperti ini, Firda, perlu saya tambahkan bahwa YPMAK sendiri ini, YPMAK ini merupakan penumpangan masyarakat Amunia dan Komoro ini merupakan pengelola dana kemitraan dari PT. Trikot Indonesia, di mana PT. Trikot Indonesia merupakan satu-satunya kontribusi yang terbesar di YPMAK untuk masyarakat khususnya Amunia dan Komoro. Firda, saya dapat saya tambahkan sedikit bahwa untuk perbedaan dari antara masyarakat Amunia dan Komoro ini, itu ada kalau Amunia, suku Amunia itu dari gunung, sedangkan kalau suku Komoro itu dari wilayah pasisir atau pantai. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Marcelino Sata Selapunanara, selamat berdekas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!